Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajaran 2 kita akan belajar Matematika, PPKN, dan SBDP di halaman 13 sampai dengan 20. Nah adik-adik, untuk melihat video Kak Rina dengan kualitas yang terbaik, bisa klik setelannya, pilihnya yang paling atas ya, karena supaya tidak buram gitu ya. Nah lalu untuk melihat video pembelajaran lain, bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti akan ada daftarnya di sini. Misalnya nih adik-adik kelas 4 kan ya, berarti mau lihat playlist kelas 4, pilih biru-birunya di sini. Nah nanti adik-adik akan masuk ke playlist kelas 4. Nah misalnya kita mau lihat kelas 4, tema 3, berarti adik-adik klik putar semua di sini. Nah nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Di sini playlistnya dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari saja, mau cari di subtema berapa, Pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Dicari di sini ya. Nah yuk kita mulai adik-adik, ini ada Edo ya. Kata Edo, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Nah pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Nah ayah Udin adalah seorang arsitek ya adik-adik. Yaitu ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpetak. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Bagaimana mengetahui luas dan keliling? Ayo kita pelajari ya. Nah kita bisa menggunakan kertas. Yang pertama kita potong kertas menjadi persegi satuan seperti ini ya. Dengan panjang sisinya masing-masing 1 cm. Nah letakkan persegi satuan hingga menutupi seluruh permukaan persegi. Seperti ini ya. Nah kita lihat ada pertanyaan di sini. Yang pertama adalah ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi. Salah satu itu kita pilih aja ya. Mau yang ini, mau yang ini, atau ini, atau ini. Nih kita ambil salah satu saja. Karina akan buat yang sebelah kanan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 adik-adik. 6 persegi. Lalu ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi. Yaitu kalau gitu kita bisa hitung ke sini ya. Nah atau karena adik-adik sudah kelas 4 pasti sudah bisa perkalian ya. Nah ini ke kanan 6 ya. Ke bawah juga 6 berarti kita bisa kalikan 6 dikali 6. Yaitu 36. Jadi 36 persegi ya. Kemudian bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan. Nah, banyaknya persegi yang menutup seluruh permukaan adalah hasil kali banyaknya persegi yang menutup sisi ya. Kemudian jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi? Nah, luas persegi ini kan tadi Kak Irina hitung 6 ke sini ya yang ini lalu 6 ke bawah yang ini. Jadinya 6 dikali 6 sama dengan 36. Berarti kesimpulan kita adalah luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya. Nah, panjang sisi persegi kita namakan S. Jadi ini tuh S ya kepanjangannya dari sisi. Nah, seperti ini ya. Nah, luas persegi kita biasanya kasih tanda atau kasih inisial L ya dari luas. Nah, rumus luas perseginya berapa berarti? Yaitu L sama dengan S kali S ya. Nah, berikutnya. Nah, masih ada di sini ya. Apakah kamu menemukan cara berbeda untuk menemukan luas persegi? Nah, tulislah cara lain. Nah, nama lain dari sisi ya dikadi kalau kita sedang belajar ruas apa namanya, ruas bangun datar ya. Kita juga bisa mengetahui bahwa ini adalah disebut rusuk. Ya, rusuk ya. Nah, atau bisa kita bilang luas sama dengan rusuk kali rusuk. Ya, tapi yang umumnya dipakai adalah yang ini ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Atau S kali S. Berikutnya, buatlah. Oh, kita lanjut dulu ya. Ini untuk nanti. Nah. Nah, ini ya panjang kali lebar. Nah, tapi kalau luas persegi adalah perkalian dari panjang sisinya. Ya, kalau panjang sisi S dan luas sama dengan L, maka L sama dengan S kali S. Atau kita bisa bilang juga dengan S kuadrat. Ya, atau S pangkat 2. Perhatikan juga satuannya ya. Kalau panjangannya sisi dalam satuan sentimeter, berarti kan dikali ya. Misalnya tadi 6. 6 sentimeter dikali 6 sentimeter. Nah, karena ini sentimeternya dikali, hasilnya jadinya tadi 36 sentimeter ada 2-nya. Atau kita sebut dengan sentimeter persegi. Ya. Apakah kamu menemukan cara berbeda? Nah, ini jawabannya yang ini ya. Ini untuk jawaban ini. Yang berikutnya. Kita latihan. Sebuah persegi mempunyai sisi 6 sentimeter. Hitunglah luasnya. Nah, yang ini berarti mudah sekali nih adik-adik. Tadi rumusnya L ya. L sama dengan apa? Sisi kali sisi. Sama dengan 6 sentimeter dikali 6 sentimeter. Jadi berapa? 36. Ini sentimeternya persegi. Lalu yang nomor 2. Sebuah persegi mempunyai luas 64. Nah, kita sudah tahu nih adik-adik luasnya. Berarti berapa sisinya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi, kalau rumus luas tadi adalah S kuadrat. Atau S kali S nih. Karina buat jabar dulu ya. S kali S. Berarti dia sama dengan S kuadrat. Berarti kalau yang L-nya yang sudah diketahui. Berarti sisinya itu adalah akar dari luas. Karena luas tadi kan Sisi kali Sisi. Jadinya kalau sudah ketemu nih. Jadi, sudah ketemu nih. Ini hasilnya apa? Kayak tadi kan 36 ya. Kalau yang nomor pertama ini. Jadi, kalau 36 ini kita bikin. Seperti ini. Akar pangkat 2 dari 36 adalah 6. Nah, adalah 6. Nah, yuk kita kerjakan ya adik-adik. Berarti ini rumusnya adalah. Ini biasanya ditulis di sini ya. Pangkat 2. Akar pangkat 2. Berarti dia sama dengan. Akar pangkat 2 dari 64. Nah, ini kalau 64 kita memperoleh hasil perkaliannya adalah 8 dikali 8 ya. Jadi, kalau akar 2 dari 64 adalah 8 ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Panjang sisi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang persegi A adalah 7. Nah, ini tuh 7 cm. Ya, terus berarti kalau yang B itu 2 kalinya ya. 2 kali sisi A berarti ini 7 kali 2 ya. 7 kali 2 sama dengan 14 cm. Kita hitung ya luas persegi B yang ditanya. Coba kita lihat. Hitunglah luas persegi B. Nah, luas persegi B. Ya. Tadi sisi kali sisi. Ya. Berarti 14 ya. Tadi kita sudah ketemukan. 14 kali 14. Berapa ya adik-adik? 196. Jangan lupa satuannya. 1 cm persegi. Lalu yang nomor 4. Pak Budi mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah Pak Budi adalah 40 meter. Pak Budi ingin menjual tanahnya dengan 500 ribu per meter persegi. Hitunglah uang yang diterima oleh atau yang didapatkan oleh Pak Budi. Untuk menjawab nomor ini, kita harus mencari dulu. Nih ya. Yang diketahui itu baru panjangnya. Nah, bentuknya kan persegi ya. Nah, ini tuh 40 meter. Jangan sampai salah satuannya ya adik-adik. Ini satuannya tuh meter. Berarti kita tuliskan di sini. Berarti kita cari luasnya dulu ya. 40 kali 40. Sama dengan 1.600 meter persegi. Kemudian, Pak Budi ingin menjual tanahnya 500 ribu rupiah per meter persegi. Berarti, yang berikutnya kita jawabnya adalah 1.600 meter persegi dikali 500 ribu. Hasilnya 800 juta banyak ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Ini rupiah ya dalam rupiah. Kemudian, nomor 5. Terdapat 2 persegi, A dan B. Panjang sisi persegi B adalah 3 kali panjang sisi persegi A. Jika luas persegi A adalah 16 cm, hitunglah luas persegi B. Nah, coba kita perhatikan di sini adik-adik. Jadi, kalau ada soal matematika gini, kita harus gambar dulu ya. Supaya lebih enak sih adik-adik ya. Nah, ini A persegi A, ini persegi B. Nah, persegi B ceritanya lebih besar nih. Karena Karina nggak muat, jadi Karina buatnya seukuran ini aja. Nah, yang A itu luasnya 16 cm persegi. Berarti luas persegi B berapa? Nah, nih, panjang sisi persegi B adalah 3 kali sisi persegi A. Nah, berarti ini tuh 3 kali sisi A. Nah, sekarang sisi A berapa? Sisi A berapa? Belum tahu, karena yang diketahui baru luas persegi A. Nah, kita keluarkan dulu nih rumusnya. Nah, tadi luas sama dengan sisi kuadrat ya. Berarti kalau sudah diketahui, ya, si, apa namanya, si luasnya. Berarti lumus sisi sama dengan akar dari luas. Ya, akar pangkat 2. Berarti kita masukin nih 16 ya. Nah, 16 itu adalah 4 ya. 4 kali 4, 16. Jadi, yang sisi A ini 4 cm. Nah, B ini 3 kalinya. Berarti 3 kali 4. Sama dengan 12 cm. Nah, kita lanjut. Kita sekarang mau mencari berarti luas persegi B. Udah ketemu kan nih sisinya ya. Jadi, luas B sama dengan 12 dikali 12. Sama dengan 144 cm persegi. Ya. Sekarang, yang selanjutnya. Terdapat 2 persegi yaitu A dan B. Panjang persegi B adalah 5. 5 cm lebihnya dari panjang persegi A. Ya, kemudian... Jika luas persegi A adalah 20 cm, hitunglah luas persegi B. Nah, ada 2 persegi ya. Persegi B, A, dan B. Ini B. Berapa tadi? 5 cm ya. 5 cm lebihnya. Dari persegi A. Oke, kita berarti cari dulu. Sisinya A ya. Sisi A sama dengan ini 25 akar dari 25. Sama dengan 5 ya. Nah, kita udah dapet nih si A. Nanti kalau ukuran besar kecilnya menyesuaikan ya adik-adik ya. Ini yang A. Tadi yang A berarti kita dapetin dia 5 cm. Kemudian, panjang sisi B. Ya, yang ini, yang B. Ini adalah berarti sisi A tambah 5. Berarti berapa? 10 ya. 5 tambah 5, 10. Ya, yuk kita langsung cari aja nih luas persegi B. Yaitu sisi kali sisi. Sisi-nya yang berapa? Yang 10 tadi ya. Berarti 10 kali 10. Sama dengan 100 cm persegi. Nah, sekarang buat soal. Buat 3 soal. Mentang luas persegi. Nanti minta teman untuk menjawab ya. Contoh dari Karina adalah Sebidang tanah berbentuk persegi. Panjang sisi tanahnya 28 meter. Hitunglah luas tanah tersebut. Ya, yang kedua. Pak Dika akan memasang karpet pada lantai berukuran 6 meter x 6 meter. Jika seluruh permukaan lantai itu ditutupi karpet, berapa meter persegi karpet yang dibutuhkan? Yang ketiga. Luas sebuah taman yang berbentuk persegi adalah 225 meter persegi. Hitunglah panjang sisi dari keliling taman. Ya, nanti berikan ke teman adik-adik. Nah, berikutnya ini SBDP atau Menggambar ya adik-adik ya. Nanti ini boleh adik-adik berimanjanesi sendiri. Membuat bangunan. Nah, berikutnya ke Pancasila ya. Ini ada gambar Garuda Pancasila. Tuliskan sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Nah, yang pertama sila ke satu. Nah, bunyinya adik-adik pasti sudah tahu kan ya. Jadi, enggak Karina tuliskannya di sebelah kanan. Jadi, nanti taruh di sini. Ketuhanan ya. Nah, simbolnya apa? Ya, terus Karina tambahkan dengan artinya ya. Jadi, simbolnya itu adalah bintang. Nanti kalau adik-adik mau pakai arti, enggak masalah. Ya, artinya yaitu bintang itu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia. Tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ya. Nah, yang kedua. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, simbolnya rantai. Ini untuk artinya. Adik-adik nanti bisa baca. Lalu kalau mau dituliskan boleh ya. Jadi, enggak karena bacain. Sekarang yang nomor tiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, simbolnya apa? Simbolnya pohon beringin. Nanti taruh simbolnya di sebelah sini ya. Nah, ini artinya. Ya, makna dari sila ketiga. Dari lambang atau simbol sila ketiga ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, simbolnya kepala banteng. Ini adalah arti dari simbolnya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Nah, ini adalah maknanya atau artinya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari nih, adik-adik. Ya, jadi diskusikan dengan kelompok ya. Tentang makna sila ke pertama dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat tiga ya. Yang pertama, maknanya adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap organegara rela untuk diatur. Kemudian, membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama. Ini contoh kehidupannya. Maknanya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing. Maknanya adalah setiap orang menjalani perintah agama sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ya, dikadik ya. Kita nggak boleh memaksakan. Lalu, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Ya, menjaga kelestarian sumber daya alam sekitar kita itu adalah contohnya. Nah, ini ada sila pertama ya, Pancasila dengan adalah ketuahan menan yang Maha Esa. Nah, maknanya adalah percaya adanya Tuhan sehingga setiap organegara rela untuk diatur. Lalu, sekarang kita lihat di sini ada gambar ya. Sesuai dengan sila pertama atau tidak? Nah, yang ini kita coba lihat yang gambar pertama. Yang ini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang ini itu tidak sesuai ya, dikadik ya. Kenapa? Karena dia ini lagi mengajak ke anak cewek ini. Ya, mengajak itu tidak termasuk ke dalam sikap toleransi. Ya, nah ini boleh di sini. Mengajak, tidak termasuk dalam sifat toleransi. Lalu yang gambar kedua. Nah, ini sih sebetulnya bagus ya. Jadi, bukan perbuatan atau contoh sikap yang jelek. Tapi, dia tidak sesuai dengan sila pertama. Kan di sini mintanya sila pertama. Kenapa? Karena dia lebih mencerminkan gotong royong ya, dikadik ya. Ya kan? Bukan dari sila ketuhanan atau tentang ketuhanan. Lalu yang ini. Yang ini itu dia lagi mencuri atau memaling ya. Nah, kalau yang ini ya tidak sesuai nih ya. Karena mencuri adalah perbuatan tercelak. Ya, dan dilarang oleh ajaran semua agama. Ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Itu semuanya sama. Lalu yang gambar berikutnya, ini ada anak yang sedang rajin belajar. Ya, nah yang ini sikapnya baik ya. Ini baik. Jadi, dia mencerminkan karena centang. Alasannya adalah menuntut ilmu. Merupakan salah satu Wajiban Ya, sesuai ajaran Masing-masing agama. Nah, kalau yang ini Pak Tani sedang mencangkul di sawah ya. Atau di perkabunan. Nah, ini termasuk sila pertama. Ya, karena Menjaga Pemberian Tuhan. Ya, karena tidak disebut Allah ya. Ya, karena kita kan sesuai dengan sila pertama Agama yang di Yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen ya. Jadi, Kak Rina buat yang netral. Lalu, yang terakhir nih ya. Ada gambar main bola. Udin yang main bola. Nah, yang ini Juga termasuk ya. Kenapa? Karena Berolahraga Menjaga tubuh Menjadi sehat. Nah, Menjaga tubuh itu berarti Sesuai dengan Pengamalan sila Pancasila. Sila ke satu ya, dikadik ya. Nah, yang terakhir Tuliskan contoh tindakan lain Di kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama Memeluk agama dan kepercayaan Sesuai keyakinan diri sendiri Dan bukan karena paksaan orang lain. Kemudian Menjalankan ibadah Sesuai tuntunan agama Berperilaku baik Kepada sesama manusia Dalam kesaharian Dan tidak memaksakan agama Dan kepercayaan Yang kita yakini Pada orang lain. Ya. Nah, pembelajaran kita Sudah selesai ya. Adik-adik Terima kasih Sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan Apabila ada kesalahan Dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya